Assalamualaikum semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya Nah itu aktivitas aku, setelah pulang nungguin anak sekolah langsung aja menuju ke dapur Karena aku belum masak, belum punya lauk, tapi kalau nasinya sih udah ada ya Dan ini aku mau siapin dulu semuanya, aku potek-potekin dulu bayamnya Nah semuanya udah aku siapkan dan udah aku cuci, sekarang tinggal buat bumbunya Yang pertama aku buat bumbu sayur bobor bayam, itu ada bawang merah, bawang putih, ketumbar, dikasih cabai juga boleh Bumbunya udah lulus aku sisikan dulu, karena airnya udah mendidih, ini aku masukin dulu wortelnya Gak lupa juga bumbunya aku masukin sekalian, dan aku tambahin daun salam Tadi aku juga udah marut kelapa ya buat santannya, dan berhubung wortelnya udah agak empuk Aku masukin aja santannya, diaduk-aduk sebentar, dan aku juga udah tambahin garam dan kawan-kawannya ya Nah terakhir tinggal cemplungin bayamnya, ini tadi satu ikat bener-bener dikit banget isinya Dan juga tinggal satu ikat itu aja adanya Nah tadi udah aku tes rasa, dan rasanya udah pas Ini tinggal buat sambalnya, kali ini aku mau buat sambal teri Karena kemarin-kemarin sering-seringnya sambal terasi ya Jadi biar gak bosen, kali ini aku ganti sambal teri Emang udah cocok banget pokoknya sayur bobor plus sambal teri Apalagi kalau ditambah gorengan tahu atau tempe dan ikan asin Wah udah nikmat banget sih ini Tapi kali ini pasangan sayur aku cuma tempe mendoan aja Ditambah lagi ada ikan pindang goreng yang dikasih ibu aku tadi pagi Pas aku lagi ngoseng-ngoseng sambalnya, eh ada yang manggil Kirain siapa, ternyata ada orang antar undangan dan sekalian tanya nama Dan lanjut lagi ke dapur, ini tinggal masukin ikan terinya Goreng sebentar aja, gak usah terlalu kering Soalnya kalau terlalu kering nanti susah ya nguleknya Nah sambalnya udah matang, langsung aja aku pindah ke cobek Tinggal kasih bumbu dan diulek Udah deh jadi Baru liat sambalnya aja, udah kemecer pengen makan Padahal lauknya belum matang semua Ini aku nguleknya bener-bener pelan banget Soalnya takut cabenya muncrat ke mata Dan dulu tuh pernah kejadian ya Pas ngulek sambal tuh muncrat ke mata Dan langsung aja auto lari ke kamar mandi Dan yang terakhir aku mau iris-iris dulu daun bawangnya Nah langsung aja daun bawangnya aku masukin ke adonan tepung Yang sudah aku buat tadi Dan tinggal iris-iris tempenya Untuk tempenya segini tuh harganya 2000an aja Aku belah jadi 2 Terus aku potong lagi Berhubung pisaunya tadi kekecilan Makanya ini aku ganti pisau yang agak besar Untuk setengahnya tempe tadi Aku belah lagi jadi 4 bagian ya Jadi gak terlalu tipis dan gak terlalu tebal Nah ini untuk adonannya Aku aduk-aduk dulu Dan tinggal dicembulungin tempenya Tempe manduan kayak gini tuh Dimakan pake sambal kecap juga enak banget Apalagi pas tempenya itu masih anget-anget gitu Dan langsung aja aku goreng pake wajan hitam aku Wajan lejen dan lama banget Ini aku gorengnya 4-4 aja ya Karena tempenya juga lumayan lebar-lebar Dan ini aku persingkat aja Tempenya udah mateng Tinggal goreng yang kloter kedua Masanya selesai langsung aja aku makan Hmm alhamdulillah disini aku makannya Muluk aja alias pake tangan ya Walaupun ini ada kuahnya Tapi lebih suka makan langsung pake tangan Seperti biasa sebelum makan Jangan lupa berdoa ya Bismillahirrahmanirrahim Dan bener aja sayurnya segar banget Karena lama juga gak nyayur seperti ini Kalau aku makan sih yang gak ada kuahnya Atau sayurnya tuh kayak gimana gitu Apalagi cuacanya panas-panas gini Ya sudah kalau gitu Aku mau lanjut makan dulu Sampai disini dulu video dari aku Jangan lupa pantengin terus video-video aku seterusnya ya Terima kasih yang udah menonton Sampai jumpa Bye-bye Jangan lupa bersyukur ya untuk hari ini Terima kasih Bye-bye